Assalamualaikum pemirsa Oke lagi-lagi saya kedatangan servisan STB ini Meskipun untuk daerah saya belum analog suite off Namun sudah ramai orang servis STB Oke kali ini merek Ichiko dengan kerusakannya Lampu hanya stand base saja Kita saksikan lampu menyala merah Kita tekan tombol on off nya ini Tidak berpengaruh sama sekali Tidak ada reaksi Dan kita tekan menggunakan remote pun sama saja Tidak ada reaksi Oke ini bodinya besar termasuk keluaran lama ini STB Masih seperti DVD player Oke langsung kita bongkar STB nya Dan ini dalemannya kayak gini Tempatnya luas ya Ini kurang simple Cara bikin bodinya terlalu besar Oke ini menggunakan 3 buah blok Ini terpisah semua Ini blok power supply nya 5V Ini output 5V nya Langsung terhubung ke mainboard Dan disini menggunakan panel text switch nya Tersendiri terpisah Oke langkah pertama langsung kita cek Di area tegangan 5V Di sebelah sini Untuk prop hitam Kita capitkan di ground Kita cek di 5V nya Kita colokin stacker nya Oke normal 5,02V Kita beralih ke tegangan step down nya Ini disini Untuk output 3,3V ini hadir Kita lihat di IC LDO nya Ini di IC step down 3,3V nya normal Kemudian di step down yang satunya Ini di 1,2V Atau tegangan V core nya Ini ternyata tidak hadir Kita lihat Step down atau IC LDO Yang untuk 1,2V disini tidak hadir Tidak ada tegangan Sementara di input nya disini Oke di input LDO nya Hadir 5V Kemudian di 1,8V nya Ini di IC AMS 1117 Untuk 1,8V Kita saksikan hadir normal Berarti ini yang bermasalah Adalah di tegangan 1,2V nya Ini disini ya Ini adalah LDO atau step down Untuk 1,2V Dengan input 5V Lalu keluar Seharusnya disini 1,2V Bermasalah Saya akan coba dulu Mengganti IC ini Ini kakinya ada 5 kaki ya Atau 5 pin Yang disitu ada Pin ground Pin input Dan pin output Terutama ini Siapa tau ini Bermasalah Saya akan coba Cari penggantinya Oke saya sudah menemukan Gantinya Ini serinya As 15D untuk tulisan di body nya Kita bisa menggantinya dengan nomor apa saja Tapi yang penting untuk tegangan 1,2V Kita bisa mencarinya di bekas mainboard TV LED Ataupun bekas STP Yang penting untuk tegangan step down Oke kita lepas dulu Untuk LDO atau step down Di mainboard STP ini Ini belum kita lepas Nanti langsung kita ganti dengan yang ini Dan hati-hati untuk komponen kecil di sampingnya Ini jangan sampai terkena Oke langsung kita bersihkan Untuk bekas IC nya ini Dan untuk memasangnya Kita solder salah satu kaki dulu Oke setelah satu kaki terpasang Dan posisi kelima kakinya sudah tepat di PCB nya Selanjutnya kita solder semuanya Jangan lupa gunakan fluk ya Ini kebetulan fluk saya yang bagus sedang habis Kita bersihkan menggunakan thinner Ini karena berwarna hitam ya Fluk yang saya pakai Kakinya sudah tidak corslet Ini jelas ya Oke selanjutnya Langsung kita coba Kita cek lagi tegangannya Langsung saja kita cek tegangan yang 1,2 Yang tadi tidak hadir Setelah kita ganti IC step down Atau IC LDO nya Apakah sekarang hadir Kita colokin dulu stackernya Oke dan disini sudah Terlihat boot Kemungkinan disini sudah hadir Untuk 1,2 nya Kita saksikan 1,148 ini normal-normal saja ya Cuma jeda sedikit Dan kita saksikan untuk STB nya sudah Hidup Kita lihat channel 001 Nanti kita coba di TV nya Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya